Bumi bertiwi, semakin lama semakin berubah, manusia hidup dengan perubahan zaman yang begitu luar biasa. Sadar gak sih kita bahwa pandemi yang telah merajayalah selama kurang lebih 2 tahun, kini telah perlahan pudar. Senang sekali bisa melihat Malioboro dan daerah wisata lain di Indonesia kembali pulih perlahan-lahan. Kita mengambil baik hal ini. Namun, sabarkah kita bahwa terkadang kita lalai? Lihatlah pemandangan yang hijau ini. Inilah Indonesia teman-teman. Kita punya punya sekali potensi. Sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pariwisata, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, kira-kira apa yang diterlukan oleh bangsa kita untuk bisa memaksimalkan potensi yang kita punya, terutama di bidang perekonomian. Kita punya semuanya. Kita hanya harus berpikir dan memikirkan cara yang terbaik untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh bangsa kita. Pemerintah, pihak swasta, dan anak-anak muda harus bersinergi bersama. Hai semua, story time dulu ya teman-teman. Seperti yang udah kalian lihat di video tadi, bahwa semakin lama pandemi yang udah agak turun ini, membuat kita jadi agak lampu hijau lagi teman-teman untuk kembali meningkatkan sektor ekonomi di Indonesia. Ya, itu jelas kabar baik ya teman-teman. Tapi, ada salah satu masalah yang menurutku menjadi satu turning point. Karena pandeminya udah mulai turun, teknologi di masa pandemi itu kayaknya meningkat pesat. Dan kita nih, orang-orang yang mungkin gak kebiasaan, akhirnya sekarang jadi ikut ngerti banget tentang teknologi. Sedihnya lagi adalah, masih banyak orang-orang di Indonesia yang kurang aware sama perkembangan teknologi itu. Dan masih berpaku kepada hal-hal yang satis aja gitu, gak mau mengikuti perkembangan zaman maksudnya. Padahal nih, kalau mengikuti perkembangan zaman, potensi yang dipunyai satu manusia ataupun satu daerah itu bisa dimaksimalkan gitu. Aku bakal kasih contoh yang paling gampang ya. Gelato ini ada di Jogja, dan dia bisa bayar pakai Curies. Orang yang datang ke sini rame banget, karena mereka merasa kemudahan pembayaran dan juga di sini tuh tempatnya bagus banget. Jadi foto-foto genik gitu, dan mereka bisa menikmati ice cream sambil healing juga. Tapi tau gak kalian, ada pokok yang menjualan pizza kayak gini, di daerah wisata juga, dia gak terima untuk pakai Curies. Karena takutnya pembukuannya merasa kesulitan. Kata penjualnya sih pada saat itu kayak gitu. Itulah teman-teman permasalahan yang terjadi di antara penjual-penjual sekarang ini. Banyak yang bingung kalau misalnya terlalu banyak pakai metode pembayaran, pembukuannya kayak gimana ya? Kalau yang bukan konvensional kan memang tinggal uang masuk, uang keluar gitu kan. Pintunya banyak banget, mau keluar cashback, masuk cashback, itu gimana cara nulisnya gitu. Ideenya adalah kita butuh anak-anak muda yang hebat dan juga cerdas untuk mau berkontribusi bagi pengembangan bisnis-bisnis lokal. Jadi semuanya harus mulai mengikuti nih. Kalau kalian pernah dengar juga, ada namanya Big Data. Nah, akuntansi yang mungkin konvensional, yang masih ketinggalan zaman itu, itu bisa dikombinasikan dengan Big Data dan juga aplikasi-aplikasi lainnya, teman-teman. Jadi nggak cuma nulis aja, karena kalau cuma nulis aja, kita masih akan ketinggalan sama yang lain. Indonesia itu ada di peringkat 56 dari 65 negara untuk tingkat literasi. Ya jelas aja, kita kalah jauh dari negara-negara lain. Dan itu berpotensi ke bidang ekonomi juga, teman-teman. So, saranku adalah, aku berharap teman-teman semuanya di sini bisa paham dan juga awal untuk mengombinasikan teknologi dan juga ilmu-ilmu yang udah ada sebelumnya. Jangan fanatik terus, nanti nggak bisa kepake potensi yang kalian ingin dengan gitu. Sekian dulu video kali ini, selalu bermanfaat. Bye-bye.